Ya Pak Syedibal, jadi ini persoalannya Harusnya pemerintah ada kontribusinya dalam iuran itu maksudnya Atau ini yang dipermasalahkan hanya soal pengelolanya Kan kalau pengelolanya ada BP Tapera kalau tidak salah itu Ya BP Tapera itu kan pemerintah Sama nanti akan terjadi yang ketiga yang saya bilang korupsi Asafri, Taspen, Jiwasraya Itu korupsinya kan gila-gilaan kan Nah oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan Bukan hanya masalah iuran Yang paling terpenting adalah Pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah Yang layak, sehat, dan harga terjangkau Dengan demikian, kalau memang Tapera ingin dijalankan Ada beberapa hal yang harus dilakukan Satu, daya beli masyarakatnya ditingkatkan dulu Termasuk uru Sekarang kan, kalau dalam catatan serikat puru Dengan upah yang sekarang hampir beberapa tahun tidak naik Di beberapa kota industri Itu turun 30% Lindbangnya KSB udah ngukur turun 30% Nah tiba-tiba dipotong lagi nanti menjadi 2,5% Ini akan memberatkan dan membebani puru Di samping ada potongan-potongan jiuran yang lain Termasuk pajak PPH21 Maupun pajak PPN Kalau dia membeli barang dan sebagainya Yang kedua Harus ada kepastian bahwa Kalau nanti dia pensiun Atau memasuki usia PHK Dapat rumah nggak? Bukan dapat tabungan Kalau buat dapat tabungan Buat apa? Dia harus dipotong iurannya Hanya membebani Terima kasih telah menonton!